Jangan sendiri, kalau tertunggap dan sudah sakit, nah itu tidak akan kesulitan nanti pada saat robot. Bagi pasien BPJS Kesehatan yang masih berstatus aktif kepesertaannya, tidak perlu ragu dalam menjalani mudik lebaran. Pasalnya, BPJS Kesehatan cabang pare-pare memprogramkan layanan mudik bertemakan, mudik nyaman bersama BPJS Kesehatan tanpa prosedur yang ribet. Program yang digelar secara nasional ini memberikan kemudahan dengan memangkas prosedur layanan. Jika pada hari biasanya peserta BPJS Kesehatan wajib mengambil rujukan terlebih dahulu di puskesmas, namun dalam layanan mudik ini, peserta BPJS Kesehatan langsung dilayani tanpa rujukan. Informasi ini diungkap Kepala Kantor BPJS Kesehatan cabang kota pare-pare Alviana Latuma Kulita dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BPJS Cabang kota pare-pare Rabu 29 Juni 2016. Kekembangan yang diambil dari manajemen BPJS Kesehatan seluruh Indonesia, bahwa seluruh Indonesia kita siap untuk memberikan simplify penyerahanaan dalam proses mudik lebaran ini sehingga seluruh peserta BPJS Kesehatan se-Indonesia dapat lebih nyaman dalam menghadapi atau menjalani mudik lebarannya ini dengan memperkecil proses. Ada satu step yang kita simplifikan. Mungkin itu perangkali. Di mana peserta yang datang langsung bisa ke UGD rumah sakit. Bisa langsung ke rumah sakit. Aflianya juga menegaskan peserta BPJS Kesehatan yang terlayani adalah peserta yang keanggotannya tetap aktif. Jadi pastikan, kartu keanggotan tetap aktif, kalau ada tunggakan maka pertanggal 1 Juni nanti akan dinonaktifkan sementara sambil melakukan pembayaran tunggakan. Selain dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media cetak, online, dan elektronik ini, dalam konferensi pers tersebut juga dihadiri pihak rumah sakit Fatima dan RSUD Andi Makasau untuk menyampaikan komitmennya dalam melayani pasien di saat jelang lebaran dan pasca lebaran yaitu H-7 dan H-7. Dari kantor cabang BPJS Kota Parepare, Kalma Syari, PareTV, menggabarkan.